Assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku membuat Cireng Kularujak yang seger dan simple Oke selamat mencoba Oke ini bahannya teman-teman ini aku pakai bawang putih ya ini udah aku haluskan Sama aku kasih garam nanti kalau kurang aku tambah lagi ya Oke selanjutnya ini aku pakai daun bawang sebentar aku buka dulu ya Oke ini aku pakai daun bawang satu batang Yang udah aku iris-iris ya Oke selanjutnya ini aku pakai gula merah teman-teman nanti kalau kurang manis aku tambah lagi ya Secukupnya aja atau sesuai selera Ini nanti kacang kanannya aku haluskan ya tapi nggak halus-halus banget ini nanti aku pakai Secukupnya juga ini air asam jawa yang udah aku kasih air panas Jadi nanti aku ini yang menggumpal ini nanti aku buang aja ya Dan yang terakhir ini aku pakai cabai rawit ya secukupnya atau sesuai selera aja ya teman-teman Kalau mau ditambah atau dikurangi ya Oke ini untuk bahan utamanya aku pakai tepung kanji Ini aku pakai yang rose brand atau kalian boleh pakai merek apapun ya Ini aku pakai 1 kg ya Jadi ini nanti 500 gramnya aku pakai buat biang Yang 500 gram lagi aku buat itu ya Buat lapisan luarnya Oke selanjutnya ini aku pakai garam Garam sama lada ya Ini nanti secukupnya aja Oke kita langsung aja ya teman-teman Oke teman-teman ini aku adonin langsung disini ya Ini tepungnya aku masukkan Oh ini aku masukkan 500 gram dulu ya Nanti sisanya buat pelapisnya Oke ini aku kasih air Dikira-kira aja ya teman-teman Nanti kalau kurang aku tambahkan lagi Ini apinya masih belum aku nyalkan ya Ini apinya masih mati Jadi nanti kalau udah tercampur rata baru aku nyalakan apinya ya Oke selanjutnya aku masukkan bawang putih Sama garam ya Oke aku aduk-aduk lagi Dan aku masukkan daun bawangnya ya Kemudian aku masukkan sedikit rica Oh iya ini rasanya diicip dulu ya Karena nanti kalau udah mengental Sulit nanti untuk nambah-nambah garamnya Jadi lebih baik garamnya ditambah sekarang aja ya Sepertinya ini kurang asin ya teman-teman Aku tambahkan lagi sedikit lagi ya Jadi ini kira-kira aku pakai Garamnya itu sekitar setengah sendok teh ya Kurang lebih kayaknya teman-teman Atau disesuaikan aja ya Sama seleranya masing-masing Oke ini aku nyalakan kompornya ya Oke ini terus diaduk ya Dengan cepat Karena bawahnya itu cepat menggumpa Apinya jangan pakai yang terlalu Terlalu Ini ya Pakai api sedang aja ya teman-teman Aduh rata aja ya teman-teman Jadi gak usah terlalu kalis Asal campur aja Karena kalau terlalu kalis nanti itu ya Dalamnya itu alot Oke teman-teman ini aku adonin di tempat sini aja ya Biar gak kebanyakan cucian ya Masukkan tepung napiaknya Atau tepung kanjinya Disini ya Ini aku pakai setengah dulu ya teman-teman Nanti aku tambahkan lagi ya Oke ini aku pakai tangan aja ya Ini tanganku udah bersih ya teman-teman Ini aku pakai tangan aja ya Dan ngadoninnya gak terlalu Ini banget ya teman-teman Sekedarnya aja Oh panas banget Oke ini langsung aku bentuk ya Oke aku bentuknya seperti ini Langsung aku sisihkan ya Oke teman-teman ini hasilnya jadi Jadi sebanyak ini ya Ini aku sisihkan dulu Gak langsung aku goreng Aku buat sambilnya dulu ya Biar nanti kalau mateng bisa langsung dimakan ya Sebelum ngilor Oke teman-teman ini untuk kuahnya ya Aku udah didikan air Kemudian aku masukkan ini cabai rawit Yang udah aku haluskan ya Udah aku blender Oke selanjutnya aku masukkan Asam jawa ya Ini aku ambil airnya aja Aku masukkan gula merah Yang udah aku saring ya Jadi ini udah bersih gula merahnya Kemudian aku kasih garam ya Secukupnya Oke ini aku icip dulu ya teman-teman Rasanya ini kurang manis Jadi aku tambah gula merahnya lagi ya Sesuai selera aja Kalau gula garamnya itu teman-teman Oke ini aku kasih kacang Yang udah aku tumbuh kasar ya Kemudian aku campurkan Dan kita aduk rata Untuk rasanya disesuaikan Sama seleranya aja ya teman-teman Kalau kalian gak suka Kalau kalian gak suka pakai Kuah atau air banyak kayak gini Pakai airnya sedikit aja ya Jadi kayak sambal gitu Tapi berhubung aku Kepengen pakai kuah Jadi aku pakai airnya lebih banyak Jadi nanti Makan jirengnya itu jadi Kayak kuah gitu Kuah jireng gitu ya teman-teman Dan ini udah cukup ya teman-teman Aku matikan kompornya dulu Selanjutnya aku mau goreng ya Ini kita goreng di minyak panas Dan pakai api yang sedang ya teman-teman Gak terlalu Gak terlalu apa itu besar banget Dan gak terlalu kecil Karena kalau pakai air api besar Nanti dalamnya belum mateng Luarnya udah kosong Dan itu nanti menyebabkan Dan jirengnya itu meledak gitu Kalau pakai api kecil Nanti dia nyerep banyak minyak Jadi gak terlalu enak ya Jadi minyaknya Agak lumayan banyak Dan kita bolak-balik ya Oke ini udah selesai Aku angkat dulu Siap kita sajikan ya Ini sisanya masih banyak ya Aku taruh di wadah Kemudian aku simpan di freezer aja Ya teman-teman Jadi nanti kapan-kapan Kalau mau makan gitu Tinggal ambil aja Tinggal digoreng Oke ini aku coba ya Jirengnya ya teman-teman Ini crispy banget teman-teman Oh iya untuk kuahnya Atau sambalnya Ini sesuai selera aja ya Kalau aku ini Makanya kayak Dimakan pakai kuah ya teman-teman Jadi jireng kuah rujak gitu Kalau kalian mau Sambal yang cut gitu Jadi airnya Jangan terlalu banyak banget Jadi airnya Sedikit aja Jadi kayak dicocol sambal gitu Oke ini Sesuai selera aja ya teman-teman Yang pasti rasanya mantep banget Sekian dulu videoku kali ini Sampai jumpa di videoku selanjutnya Terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum